Nih guys, lihat, mas nanti zoom tangannya, tangannya itu bisa kayak gini, wah, ini kalau buat ngetik, cepet banget, oke, langsung, oke mas Azad, siap, langsung rollnya ya, yang paling, iya, yang paling, sekeren, sekerennya antem itu, yang paling ditanyakan kan ini, iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabroto, oke teman-teman, kembali lagi di channel saya, podcast HDRCF, yang kesempatan ini, ini datang tamu lagi spesial, mungkin yang buat teman-teman sering dengerin, apa ya namanya, Darbuka, iya, Darbuka, rollnya itu, tangannya itu, jari 10 bisa gerak semua, nah kita kan paling cuman berah patok, etak, etak, siap, ya, ini, beliau spesial tamu kita, Mas Hasan Azahir, Assalamualaikum Mas Hasan, Waalaikumsalam, Sehat ya Mas Hasan, Alhamdulillah, ini Makasih udah mampir ke tempat kita, di cafe kita, semoga berkenan, udah makan-makan ya Mas Hasan, sudah ini, sudah bisa potong rambut, ya, potong rambut, makan barbecue, apalagi ini, Harusnya milih baju nanti, aman, siap, siap, manut sama Habib, ganteng Pak, ini Makasih Mas Hasan udah mampir sini, Alhamdulillah, ini, Mas Hasan, tadi saya udah bikin story, yang tanya juga banyak Pak, 5 bulan cuman kita ngambil 10 aja, karena waktunya terbatas, sekarang ini nanti malam juga ada acara lagi di, mana ya, Kedung Paro, semalam di Haji Barang, ini nyantai akhirnya mampir ke sini, oke Mas Hasan, saya hati-hati Mas Hasan, Alhamdulillah, Oh iya, nama lengkap Mas Hasan, nama lengkap aslinya, Muhammad Hasanuddin, oh, nama terkenal Hasan, Hasan, ya, Hasan Erlangga, itu nama, nama dulu, nama pas SMP, jaman SMP, Lahiran? Lahiran 98, orang, apa? 98, Mas Allah, saya 99, jadi satu tahun, lahirnya di? Pekalongan, Pakalongan, oh, rata-rata aslinya, Pakalongan, Pakalongan rata-rata, Mas Allah, oke, baik, pertanyaan pertama ini, Mas Hasan, oke, Siap, oh ini yang lucu-lucu dulu, Mas Hasan, itu udah punya pacar apa belum, apa udah nikah apa belum? Belum, 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 belum nikah, belum nikah, pacar juga belum, tapi pandangan belum, pandangan nikah sudah, Ya, cuma calonnya, ya, ini, calonnya yang belum, aduh, aduh, ini kriterinya itu, cari yang kayak apa, Mas Hasan? Ya, yang penting, gimana ya, yang penting buat nanti ke depan, buat anak-anak juga, kan, ibu itu madrasah buat anak-anak, ya, gitu aja ya, Yang bisa bayar jaga, ya, cuma kayak kita orang kan sibuk di dunia, ya, itu, ya, semoga berkah, mungkin habis ini, Oke, buat teman-teman yang pengen daftar, bisa DM saya lah, nanti, oke, kita daftarkan, oke, ini, langsung, siap Oke, Mas Hasan, itu, sebelum main darbuka, itu apa, Mas Hasan, emang udah langsung, maksudnya alat musik lainnya, apa, piano, atau apa, gitar, atau, pernah main itu? Ya, pas SJ dulu, suka gitar, awalnya, awalnya, terus, ya, musik, ya, musik, dari, dari bapak, dari bapak, udah, ada itu, suka, ya, bapak kan dulu gitaris, oke, Oke, bapak dulu, terus, ee, abis itu, saya, pas SJ suka gitar, pas SMP, tau tentang apa, darbuka, dulu masih dumbuk, bib, Iya, dumbuk biasa itu, ya, dumbuk gitu, terus, lihat-lihat YouTube, wah, ini kok asik nih, pakai jari banyak gitu, alhamdulillah, suka, dan sampai sekarang, alhamdulillah, Sampai sekarang, sampai main darbuka, tapi, nih, sebelum masuk, asyid, pernah enggak, yang di, apa, maksudnya, di masjid lain, atau apa? Ya, paling di, di kampung, paling, bib, ikut di kampung, ada, ya, ada, rata-rata pekalongan banyak, banyak, bib, satu dukuh, mungkin, bib, satu, satu musola, mungkin, pasti ada, Satu gerumbul, berarti, ada, itu, ya, ada, itu, ya, oh, hebat, makanya, banyak bibit-bibit tunggal, ini, di sana, alhamdulillah, Lah, ini, nanti, terus, awal mula masuknya di azahir, itu, awal mula itu, pas, juga, mau dibentuk azahir, bib, Iya, sebelumnya, kan, alhamdulillah, 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 Terus, diajak mas hakim, disuruh mas hakim, sowan habibidin dalam jelah, habibidin, bersolah, langsung, gitu, Langsung, suruh berangkat, gitu, siap, bib, cendekodawuh, terus, alhamdulillah, sampai sekarang, juga, masih, dan sampai seterusnya posisi mengikut beliau saya juga tidak bisa mengikut beliau cuman saya bisanya apa itu oke oke ini itu ada cara khusus maksudnya biar tutor nge-troll yang bikin candu terus itu kan tangan lim 10 mungkin antum ya enggak itu empat oh ini enggak ikut ya itu cuman megang buat kontrol aja itu ada emang harus latihan khusus ya latihan khususnya ada senam jarinya cuman kalau masalah nantinya biar enak itu masalah rasa nah masalah hati ya masalah ya nah itu itu paling mainnya pakai hati pakai perasaan biar nanti apa namanya yang kita pukul yang kita bunyikan itu biar sampai ke hati juga ya hati juga oh ya yang disampaikan dari hati bakal nyampe nah gitu mantep nih bayang buat temen-temen tuh sesuatu hal yang dari hati pasti nah itu jarinya pakai apa sih bikin trollnya gak bisa move on wih orangnya pak jarinya ini aduh itu apanya itu oke nanti diambilin darbukanya mana bang oh 3 ambilin coba dipinjam dulu itu oke dat siap berlatih darbuka sejak umur berapa sejak SMP 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 berarti sekitar tahun 2011-2012 2011-2012 gih awal mula belajar tapi belajar teknik aslinya itu dari SMA berarti 2015-an lah mungkin 15-an gih teknik aslinya kalau dulu kan masih ya juga masih asal-asalan gih asal-asalan dulu kan jarang di youtube iya adanya pun apa namanya yang luar paling video-video luar negeri gitu gak ada tutorialnya langsung ada sama guru apa cuma liat youtube liat youtube dulu cuma model youtube ya sekarang teman-teman sekarang yang nonton youtube-nya antum ya hebat banget ini juga ada video roll panjangnya ini ada yang request ini nanti kita sepil yang sebetulnya yang paling pokoknya yang sepil yang paling yang jari berapa tadi 8 bisa semua itu bagaimana siap oke apa langsung dulu coba boleh ini guys ya saya juga pengen cuman bisa ya cuma teplak 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 tapi kalau darbuka juga ada pasti ada pilihannya juga apa apanya model mikanya ya paling kadangkan banyak yang tanya mas mikanya yang enak gini kan kita itu punya selera selera sendiri tapi kalau saya kan senangnya yang renyah renyah itu ada ada Mika A Mika B tergantung budget juga jenengan punya budget berapa budgetnya banyak beli yang mahal antum kira-kira darbuka berapa punya apanya darbukanya antum harga berapa oh punya saya di rumah ada punya berapa punya satu di rumah satu yang dipakai terus bukan itu punya grup kalau itu punya azahir oh azahir sendiri antum sendiri sendiri pribadi yang punya pribadi berapa sekitar 2 jutaan itu di lelang sini sama 5 juta asik bahaya oke ini termasuk Mika Gurinda ya ini Mika termahal saat ini oh apa namanya itu ini gak di endorse ya tapi gak apa-apa lah ini namanya Mika Remu ya ini saat ini jadi Mika Langka soalnya dah jarang di Indonesia yang yang apa yang jual gak tau kenapa ini soal emang dari luar negara ya ini asli dari USA Amerika jadi terbuka juga ada macem-macem ya banyak dari Amerika Mika nya ya Amerika Turki lokal juga banyak termasuk yang paling mahal ini dan punya siapa mas punya kita oh oh punya kita mikanya Langka ini saya malah gak tau ayo jilelang dah gak apa-apa bekasnya punya saya ini oke kita sepil nih guys lihat mas nanti zoom tangannya tangannya itu bisa kayak gini wah ini kalau buat ngetik cepat oke langsung oke mas siap langsung roll yang paling iya yang paling keren sekerennya antem itu yang paling ditanyakan kan ini iya kan ini rop ya ya oke itu roll rollnya banyak sebenernya banyak ya tapi nak apa anak di semua memasuk di kosida varianya juga banyak oke cuman kan kita harus apa ya kembali lagi kita itu sebagai pengiring iya jadi apa namanya roll rollnya diturun-turunin dibedain ya dibedain ya hiburan juga beda pasti ya paling ada part-part tertentu kalau emang apa ya lagunya itu emang pas yang apa ya yang slow yang slow berarti dikurangin gitu ya pasin sama lagunya aja menyatu ya atau feelingnya harus juga nah harus feeling itu tapi gimana untuk masuk azhahir rasanya ya senang banget ya Allah kayak gimana yoke tapi dulu kebayang nggak bisa masuk nggak kebayang web dulu itu apa ya dulu pas almasyidin juga nggak nggak kebayang kalau ya Allah bisa masuk akhidin apalagi sekarang azhahir ada beliau habib bingung oke berkah pokoknya habib iya habib enak oke terus Mas Adhan terakhir pesan-pesan buat teman-teman apalagi khusus yang buat anak-anak Darbuka kan juga peminatnya Darbuka termasuk itu banyak itu biar mereka motivasi terus semangat ya pokoknya buat para pemain Darbuka khususnya Darbuka solawat tetep apa ya belajar terus pokoknya eh feelingnya itu di apa dilatih lagi di asal lagi terus juga kalau bisa cari tahu artinya lagunya tentang apa gitu biar kitanya juga tahu kapan harus roll kapan harus biasa aja kapan harus kasih feel yang apa ya yang emosinya pas part-part apa gitu harus tahu juga gitu ya gitu aja paling kalau masalah rasa ya kalau masalah kan kita pengiring jadi harus tahu rasanya jadi nggak asal ya nggak asal lagi lagu-lagu yang artinya sedih sedih kitanya roll terus ya nggak masuk gitu gitu paling ya pokoknya itu aja selanjutnya kalau masalah masalah roll-roll latihan terus di YouTube udah banyak ya roll yang 123 empat banyak silahkan longgok itu aja masanya tapi jualan enggak enggak jualan juga terbuka gitu ini yang cari terbuka kemarin juga banyak ke toko kita itu bisa langsung aja sama masjid dan bisa dik point diikinya juga ada ikinya bisa tanya langsung apa ya namanya ikinya Asan Asan Erlangga langsung dik point bisa langsung pesan ataupun pesan ke saya juga bisa tapi kan nanti saya numpukin lagi mahal tapi enggak papa Oke makasih Mas dan semoga bisa bersyala turami Oke teman-teman semangat terus semoga bisa bermanfaat dan minum salam disayah dan hassan asyair asyair sampai ketemu lagi wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh